Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat dozali muda dimanapun berada Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik Yaitu Islam dan kaitannya dengan bahasa internasional Seperti yang kita ketahui bahwa bahasa merupakan alat penting untuk komunikasi Terhusus bahasa internasional seperti bahasa Inggris Semakin penting untuk berbagai tujuan termasuk pendidikan, penelitian, bisnis, diplomasi, dan sebagainya Sebagai seorang muslim yang baik, kita harus berusaha mencari ilmu dan terus memperbaiki diri dalam segala aspek kehidupan Termasuk kemampuan kita untuk berkomunikasi dengan siapapun Islam mendorong kita untuk belajar dan menguasai beberapa bahasa Seperti yang Allah firmankan dalam Quran Surah Al-Qamar ayat 17 Yang artinya Dan sesungguhnya kami telah mempermudah Al-Quran untuk pelajaran Maka adakah orang yang mengambil pelajaran Yang kita tahu dalam bahasa internasional Selain bahasa Inggris, ada juga bahasa Arab Yang juga menjadi bahasa dalam Al-Quran Namun kita juga harus merangkul bahasa dan budaya dari yang negara lain Islam mendorong kita untuk menghargai dan menghormati bahasa dan budaya dari negara yang berbeda Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Surah Al-Hujurat ayat 13 Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan Dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling kenal-mengenal Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu Belajar menguasai bahasa internasional seperti bahasa Inggris Juga dapat membantu kita untuk lebih memahami dan terlibat dengan dunia yang lebih luas Sebagai Muslim, kita harus berusaha menjadi duta Islam Yang menyampaikan Islam secara kafah kepada semua orang di dunia ini Dengan latar belakang yang berbeda Selain itu, menguasai bahasa internasional Juga dapat memberikan kita kesempatan yang lebih banyak Untuk kemajuan karir Dengan memiliki kemampuan berbahasa Inggris Misalnya, kita dapat mengakses banyak hal dari pendidikan, pengetahuan, dan sumber daya yang lainnya Dari seluruh dunia Termasuk juga literatur dan ilmu pengetahuan Namun kita juga harus ingat Bahwa bahasa ini hanya alat komunikasi Tetapi juga mencerminkan budaya dan identitas kita Sehingga kita dalam berbahasa harus tetap menjunjung tinggi adat dalam Islam Dalam upaya tujuan ini Ada beberapa langkah yang bisa kita ambil Yang pertama, agar kita mempunyai keahlian berbahasa Yang pertama adalah Mempelajari bahasa internasional dengan tekun dan konsisten Kita tahu bahwa sekarang kita ada di era atau zaman Dimana teknologi sangat cepat Sehingga kita bisa mempelajari bahasa ini Atau bermacam-macam bahasa Seperti bahasa Inggris dan bahasa Arab juga Dengan platform yang ada di dunia digital Yang kedua, kita harus terbuka dengan budaya dan bahasa orang lain Ini dapat kita lakukan dengan mempelajari budaya dan bahasa orang lain Juga bisa berinteraksi dengan orang lain yang menggunakan bahasa tersebut Ada banyak sekali platform di dunia digital Yang bisa kita gunakan untuk berchatting ria Bercakap-cakap ria dengan bahasa Inggris Dengan orang dimanapun berada Dan yang ketiga, kita harus mempraktekan bahasa internasional Secara teratur dan aktif Kita bisa mengikuti Perkumpulan Semacam penelitian Atau pengembangan pribadi Dengan banyak orang di luar negeri misalnya Karena sekarang sudah banyak sekali webinar-webinar Yang diadakan Untuk saling tukar informasi dan pengetahuan Dalam mengembangkan kemampuan berbahasa internasional Kita tetap harus mengingat nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam Yang mendorong kita untuk saling menghargai Dan saling mengenal satu sama lain Dalam berkomunikasi dengan orang-orang dari berlatar belakang yang berbeda Kita harus memperlihatkan etika kita Sebagai duta Islam yang baik Demikianlah diskusi kita tentang Islam dan bahasa internasional Semoga kita semua dapat terus belajar Dan mengembangkan kemampuan kita dalam berbahasa Dan berkomunikasi dengan baik Dengan siapapun dan dimanapun berada Akhirul kalam Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh